Setelah digelar untuk tingkat SMK pekan lalu, Ujian Nasional Tahun Ajaran 2017-2018 kembali dilanjutkan pada Senin pagi 9 April 2018 untuk tingkat SMA dan MA, baik Ujian Nasional Berbasis Komputer atau UNBK maupun Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil atau UNKP. Salah satu SMA yang melaksanakan UN berbasis komputer di Gorontalo adalah SMA Negeri 1 Limboto, Kabupaten Gorontalo, yang sudah siap menggelar UNBK bagi para siswa dan siswinya. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Limboto, Herman Yusuf, UNBK di SMA 1 Limboto, diikuti oleh 268 orang siswa kelas 3 atau kelas 12 yang tertiri dari 113 jurusan IPS dan 155 jurusan ilmu pengetahuan alam. Peserta Ujian Nasional Berbasis Komputer SMA Negeri 1 Limboto itu berjumlah 268, terdiri dari IPS 113 dan 155. Jadi saya hanya berdoa saja kepada Allah, Insya Allah pelaksanaan Ujian Nasional ini akan berkejalan dengan langcang. Ujian Nasional yang dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 9 hingga 12 April 2018 mengujikan 4 mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan 1 mata pelajaran jurusan. Sebelumnya pelaksanaan UNBK di tingkat SMA dan MA dibuka secara resmi oleh asisten satu set da Provinsi Gorontalo Anisnaki dan akan berlangsung selama 4 hari ke depan. Dari Kabupaten Gorontalo, Dulpakudu, Mimosa TV, Mawartakan.